Intro Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif. Kali ini saya ingin berbagi aja ya tentang bagaimana kita melakukan asesmen kapasitas organisasi. Terus terang saja bahwa asesmen kapasitas organisasi jarang ya dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil secara mandiri ya. Kebanyakan asesmen dilakukan karena karena organisasi ini menerima dukungan dari donor. Mengapa donor tertarik sebenarnya untuk mengukur kapasitas organisasinya? Karena memang ada kepentingan bahwa apa yang diinvestasikan pada organisasi ini diharapkan bisa diukur kelak ya pada saat program itu berakhir. Jadi apakah peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh banyak donor ini berpengaruh pada perkembangan dari organisasi yang dibantu. Nah komponennya memang banyak ya. Ada di alat yang namanya Organisational Mapping Tools atau OMT itu ada 15 komponen. Sedangkan di OCPAT ya Organisational Capacity and Performance Tool itu ada 6 komponen. Tapi jumlah pertanyaannya sama-sama banyak yang di atas 50 pertanyaannya. Jadi memang alat ini itu bukan alat ukur yang apa yang sangat sangat kuantitatif ya. Tetapi kuantitatif digunakan sebenarnya untuk bisa menjadi konsensus di mana posisi dari organisasi itu Nah karena itu misalnya kalau kesepakatannya adalah angka 3,5 Nah 3,5 itu bisa didiskusikan. Nah kalau semua orang memang sudah memilih 3,5 dari skala 4 ya sebenarnya itu pernyataan aklamasi bahwa kapasitas itu memang menjadi kapasitas yang diakui oleh semua elemen organisasi. Jadi sebenarnya assessment ini juga bukan evaluasi ya bukan evaluasi bukan juga monitoring semacam itu tetapi ya hanya peta hanya peta informasi yang kemudian dibicarakan dipercakapkan Nah apakah kita sudah puas dengan dengan apa kondisi yang ada atau ada beberapa hal yang perlu di perbaiki atau bahkan diubah. Nah dari pengalaman ini sebenarnya kita menggunakan satu alur ya alurnya itu alur yang intinya sebenarnya membantu organisasi itu mempercakapkan hal-hal yang jarang dipercakapkan karena biasanya kapasitas organisasi itu basisnya ya asumsi dari organisasi itu bahwa kami kuat di sini kuat di sana karena sudah punya audit sudah punya manajemen dan sebagainya tetapi apakah kapasitas itu sebenarnya dalam konteks dukungan ya dari pihak ketiga itu mampu membuat organisasi itu efisien gitu ya jadi pemanfaatan anggaranya itu memang sangat efisien sehingga sesuai dengan tujuan nah bahkan apakah juga efektif gitu nah efektifnya artinya bahwa dana yang digunakan itu sangat efektif bisa mencapai outcome nah pertanyaan ketiga adalah apakah organisasi ini sebenarnya sudah memiliki semacam enabling condition untuk bisa melakukan perubahan yang lebih besar nah itulah yang sebenarnya membawa kami dan tim itu exercising untuk bisa membantu organisasi masyarakat sipil ini juga enjoy ya saat melakukan assessment pertama itu yang kedua kita juga memberikan peluang supaya mendiskusikan hal-hal yang di luar atau menjadi focal concern dari para apa ya para manager atau para pelaksana bahkan para leaders di organisasi itu nah yang kita bisa belajar sebenarnya dari sini dari proses ini itu adalah bahwa kalau kita lihat ya disini kan ada strategi peningkatan kapasitas dan keberlanjutan organisasi nah disini kita mulainya sebenarnya yang pertama adalah bahwa tujuan assessment itu itu bisa mengukur bisa memetakan bisa melakukan analisis juga tapi ada tiga dimensi yang harusnya dirinci yang pertama adalah dimensi teknikal ini teknikal itu maksudnya mesin urusannya itu apakah dokumennya ada kemudian apakah apakah keterampilan ini ada dan sebagainya jadi tentang ada dan tidak adanya sesuatu yang menjadi elemen kunci dari mesin sebuah organisasi nah yang kedua sebenarnya adalah dimensi fungsional nah kalau semuanya itu ada pertanyaannya adalah apakah berfungsi karena ada kita juga sering sebagai contoh kita punya HP kapasitasnya tinggi tapi hanya dipakai untuk WA padahal HP itu punya kemampuan macam-macam mulai dari mengukur kesehatan kemudian bisa membuat videografi yang bagus bisa juga menghasilkan foto yang keren bisa juga menjadi manajer kita di dalam melakukan banyak program banyak tetapi kadang ya hanya satu dua aplikasi yang digunakan jadi apakah semua yang ada tadi itu berfungsi nah sekarang kalau sudah berfungsi pertanyaannya pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa digunakan untuk melakukan transformasi kenapa ditegaskan sebagai transformasi karena semua organisasi mereka sipil kan memang menginginkan perubahan tatanan masyarakat yang lebih baik dari hari ini nah perubahan itu terjadi atau tidak cukup tidak dari kapasitas yang ada yang sudah fungsinya keren tadi nah kalau sudah punya itu kita bisa menyusun strategi dari cara kita meningkatkan kapasitasnya organisasi mulai dari teknikal fungsional dan juga transformasional syukur-syukur bisa punya peta jalan perubahan dan pada akhirnya karena ada dukungan dari pihak yang ketiga atau kita ingin investasi di dalam peningkatan kapasitas maka dilakukan perencanaan peningkatan kapasitas dan keberlanjutan organisasi nah kalau demikian mengapa sebenarnya alat-alat bantu atau alat-alat assessment itu harus diadakan atau harus diadaptasi selain diadakan diadaptasi sebenarnya alat itu gampang ya tinggal kirim file kemudian semua elemen organisasi mengisi kemudian dihitung dan juga statement-statement yang ada di di alat bantu itu bisa mencerminkan apa sejauh apa organisasi itu memiliki kapasitas tapi ini ada tapi-nya tapi-nya itu adalah bahwa bahwa ketika kita melakukan assessment dengan alat-alat itu alat-alat itu sendiri sebenarnya berangkat dari teori yang tanda kutip usang usang itu maksudnya begini bahwa mereka selalu muncul pada saat tertentu ada konteksnya pada masa itu boleh jadi misalnya teori-teori yang ada pada masa pembuatan alat bantu itu teori apa yang yang kuat untuk organisasi misalnya yang saya saya lihat itu teori governance pada pada masa itu itu sangat kuat di di 90-an akhir 2000-an awal dan sebagainya itu teori-teori governance sangat kuat karena itu ada istilah multi pihak ada ada tata kelola dan sebagainya itu istilah-istilah yang muncul pada masa-masa itu karena itu sifat dari alat bantu ini dari hasil evaluasi tim itu yang pertama adalah sifatnya statis dan linier ya karena dia tumbuh seolah-olah itu kalau organisasi tumbuh itu linier gitu kalau uangnya tambah dia akan tambah lagi dan sebagainya apakah demikian dari jawaban yang ada ternyata itu tidak begitu karena ada masanya organisasi itu dalam bahasa Jakarta itu mentok ya dia nilainya sudah empat tapi kok dampaknya tidak besar-besar amat nah yang kedua sebenarnya fokusnya itu pada komponen yang tidak saling berkaitan jadi 15 komponen atau 6 komponen yang di ada di alat bantu itu itu independen karena begini temuannya misalnya ada 5-4 ada elemen 1 tentang keberlanjutan 2 pertanyaannya mengapa tidak ada hubungan antara ya antara semua hal yang sudah keren itu dengan keberlanjutan organisasi itu nah itu yang menarik kan tapi ada sebaliknya juga keberlanjutannya sangat tinggi tapi manajemennya ya so-so aja nah itu yang disebut disini jadi disinilah kemudian muncul bahwa kapasitas yang dikembangkan kadang tidak koneksi dengan visi-visi organisasi atau bahkan dengan strateginya kita belajar apa strateginya apa karena kadang ada gap antara leaders dan kaum strategis di organisasi itu dengan pelaksanaan nah sehingga kita disini melihat bahwa disini ada semacam patahan gitu patahan itu gak nyambung ya antara apa yang di di assess dengan apa yang terjadi di organisasi itu karena lagi-lagi yang diukurkan memang tata kelolanya jadi tata kelolanya bisa lulus dengan baik tapi bisa jadi tidak ada manfaatnya juga nah yang adaptasi yang kita lakukan di dalam proses ini itu sebenarnya adalah ingin mendorong bahwa assessment ini sifatnya harusnya satu dinamis yang kedua sistemik mengapa karena pada alat bantu yang sifatnya mengukur mesin sama sekali tidak melihat tentang relasi suka dan tidak suka dominan dan minoritas ada yang sangat sibuk ada yang tidak sibuk dan sebagainya itu tidak terbaca sebenarnya dalam assessment padahal pada kerja-kerja organisasi itu hal-hal yang sifatnya sosial atau manusiawi ini itu sangat kuat membuat organisasi itu bisa lari kencang atau jalan di tempat oleh karena itu di assessment yang ditawarkan oleh tim kami sebenarnya adalah bagaimana pendekatannya bukan sekedar mesin atau fungsi tapi juga harus ditambahkan apa yang disebut dengan ekosistem organisasi nah ekosistem organisasi ini di dalam konteks yang lebih progresif sering disebut sebagai gerakan perubahan atau motion bagaimana menggerakkan semua elemen itu bergerak membantu visi-misi kita terwujud yang berikutnya sebenarnya adalah pada alat ini kita mencoba membuat jembatan antara yang sifatnya kognitif jadi disini yang sifatnya literal dari apa yang disampaikan kita ingin melihat juga apa yang tidak disampaikan apa yang tidak terlihat nah disinilah harapannya ada ketersambungan antara alat dengan rasa disini tentang rasa di organisasi atau sering disebutkannya adalah sebagai insting jadi ini insting organisasinya itu yang sebenarnya ingin kita eksplorasi sehingga mesin yang bagus ini kalau tidak punya insting dia hanya melaksanakan program atau proyek tapi tidak punya insting ketika ada perubahan perubahan yang justru sifatnya hanya sinyal kecil-kecil yang tidak terbaca nah dengan demikian maka diharapkan ada strategi dan perencanaan peningkatan kapasitas dan keberlanjutan organisasi yang lebih baik karena datanya kan lebih lengkap jadi ada beberapa organisasi misalnya itu mengicarakan tentang bagaimana mereka melakukan scaling up nah scaling up itu karena fungsi mesin dan fungsi organisasi sudah beres tapi kok begini terus nah ini yang diharapkan dijawab di alat bantu ini karena itu kita menggunakannya sebenarnya kalau ingin investasi di dalam proses seperti ini itu tidak banyak waktu yang dipakai yang pertama bisa dilakukan kurang lebih 3 hari 3 atau 4 hari bahkan 2 hari juga bisa nah disini ada alat bantu yang ditawarkan jadi semuanya itu di blended di dalam suatu metode yang namanya the square wheel nah square wheel kita gak ambil tidak ambil metode teknikalnya tapi ambil esensinya yaitu apa yang kita sebut sebagai metafora sedangkan OMT dan opatnya dipakai sebagai analisis yang sifatnya literal jadi literal ketemu metafor di dalam 3 atau 4 hari esersis untuk melakukan assessment kapasitas organisasi nah disini sebenarnya kalau kita lihat prosesnya itu sebelum kita melakukan assessment ini itu dikirim dulu form peserta harus isi semua kemudian 2 atau 3 hari sebelum kegiatan itu kita bisa melakukan kontekstualisasi yaitu untuk melihat apakah ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu dibahas atau ada pertanyaan tambahan yang perlu dibahas sebagai kepeduluan dari organisasi nah baru melakukan assessment yang literal itu di hari yang pertama pertemuan kemudian hari yang kedua kita melakukan refleksi atau kita menggunakan metafor nah baru hari ketiga kita menyusun strategi untuk peringkatan kapasitas jadi kalau di di alurnya ya sederhana ya hari pertama itu kita melakukan pemetaan dari hasil scoringnya nah itu kita membuat narasi yang membantu kita tahu bahwa kapasitas organisasi kita pada level apa nah kemudian dilanjutkan analisa ya analisa transformasional nah di analisa transformasional dan juga analisa fungsional itu membantu untuk menemukan sebenarnya isu yang tadi yang tidak terbahas tadi di dalam peta alat gitu kalau alatnya tidak bisa membaca kan alat punya limitasi nah kalau tidak terbaca maka dibaca pakai metafor gitu kalau metafornya bisa baca maka dia bisa menemukan isu prioritas atau focal concern yang ingin di eksplorasi lebih jauh nah baru di hari yang ketiga kita lakukan satu proses strategi apa yang harus di upgrade apa yang harus di upstream apa yang harus di up shift atau apa yang harus ditingkatkan apa yang harus diperbarui atau apa yang harus diubah ini dalam bentuk juga alat-alat yang kreatif ya bisa moral atau bisa juga stories atau kenapa ya ya metafor metafor atau kiasan dari organisasi yang ingin kita ubah nah kalau dilihat seperti ini sebenarnya di prosesnya gampang ya ini bisa kita lakukan perkenalan ya kemudian kita analisa hasil assessmentnya nah disini kita explore ya artinya apa dari angka-angka yang muncul dari proses assessment tertulis nah ini kita biasanya bagi tiga kelompok ada kelompok pelaksana ada kelompok manajemen ada kelompok pengambil keputusan kemudian juga baru kita mencoba membuat apa diskusi tentang elemen elemen tadi dalam dalam hasilnya sebenarnya kita ingin merinci merinci dari perspektif yang lebih lebih jelas bukan basisnya angka yang berserekan tapi dalam bangunan teknikal fungsional dan dimensi transformasional nah baru di tahapan berikutnya sebenarnya adalah apakah mereka juga bisa menemukan keleman-keleman yang ada di organisasi itu nah disini di tahapan berikutnya kita membuat sebuah narasi dari hasil itu semua dan kemudian sebenarnya ini contoh narasi narasi itu untuk menjelaskan lebih dengan menggunakan bahasa sendiri dibandingkan bahasa alat gitu nah kemudian kita mencoba masuk ke metafor jadi biasanya kita minta membuat gambar kondisi saat ini kemudian mencari apa yang justru tidak ada di gambar itu sebagai tambahan vokal konstan nah ketika sudah itu kita lakukan analisa transformasional nah analisa transformasional itu esensinya kita mencoba mencari isu-isu yang justru melihat keluar gitu tidak melihat ke dalam organisasi nah disini kita melakukan analisa dampak dan urgensi ini katanya jadi harus apa yang harus diinisiasi apa yang harus diantisipasi harus dibuat reaksinya tapi juga apa aja yang harus di apaikan nah disini kita melakukan analisa akar masalah karena kalau vokal konsen kan sebatnya ya konsen gitu tapi masalahnya apa gitu nah masalah itu bisa sebatnya teknikal fungsional atau juga transformasional nah berikutnya kita membuat moral organisasi ini yang run wheelnya tadi yang disebut kelemahan itu square wheelnya yang tidak bekerja dengan sempurna kita buat run wheelnya nah run wheelnya itu bentuknya bisa dalam bentuk moral nah moralnya seperti ini nah moral ini mengandung elemen-elemen ekosistem si moralnya basisnya juga harus 6 elemen ekosistem ini jadi kalau di OMS salah satu elemen kan ini elemen esensial aja jadi bisa ditambahkan atau dikurangi yang penting ruang sipilnya gitu ruang sipilnya cukup besar tidak untuk melakukan perubahan itu nah yang kedua adalah persepsi publik sentimen publik itu masih support kita enggak gitu kemudian juga model penggalangan dananya terbatas kalau kita dukungannya banyak gitu enggak mirip kemarin apa ya kayak persatuan sepak bola itu resesi itu karena mainnya bagus banget itu dapat sumbangan 200 miliar gitu dari perusahaan jadi ini yang disebut tadi ya jadi model pendanaan itu ketika sentimennya positif dana juga akan akan mengalir nah yang keempat tentang talentanya SDM-nya SDM-nya apakah memadai kapasitasnya dan dari mana juga talenta itu kita peroleh kita harus bikin sendiri atau sistem pendidikan kita juga sudah support untuk inisiatif perubahan seperti ini nah bagaimana mengelola pengetahuannya ini juga bagian di sini nah yang kelima situasi kelokalan situasi kelokal itu maksudnya konteksnya karena tiap tiap peristiwa itu beda konteksnya jadi tidak akan sama gitu jadi apa kemampuan supaya kita bisa membaca sinyal-sinyal yang sifatnya kadang gak kelihatan gitu nah yang keenam adalah bagaimana sebenarnya membangun sistem inkubasi dan akselerasi ya artinya untuk para pemula itu harus ada dibantu oleh inkubasi sedangkan yang sudah maju kita harus dorong untuk akselerasi nah itu ya kira-kira dan pada akhirnya sih kalau ekosistem itu dibangun ya ini model upgrade upstream dan upstream yang saya sebutkan dan ini bisa menjadi contoh gitu untuk untuk perencanaan strategis oke jadi selamat mencoba melakukan assessment karena assessment itu bisa dilakukan sendiri gak harus ada konsultan jadi kalau ingin ngobrol lebih lanjut bisa ya dalam hal yang teknis tapi juga proses ini sedang dicoba dua bulan ini dan harapannya bisa menjadi pengetahuan bersama ya kan ini esensinya bagaimana menjadi motion motion ya ya gerakan yang yang apa yang hadir di mana-mana dalam bentuk sebuah ekosistem jadi membangun habitat untuk perubahan-perubahan yang lebih keren khususnya untuk inovasi-inovasi sosial demikian kelas kreatif kali ini ya harapan saya yang apapun yang kami share di kelas kreatif bisa bermanfaat untuk kawan-kawan komunitas perubahan sampai jumpa pada edisi berikutnya selamat menikmati